kejadian ini terjadi ketika aku masih SMA saat itu aku dan teman-temanku seringkali nongkrong di warung kopi pinggir jalan hingga hampir tengah malam ya biasalah nongkrong sambil mabar kumpul-kumpul bersama teman sebenarnya warung ini tidak jauh dari rumahku biasanya kami nongkrong mulai dari habis Isya hingga hampir tengah malam kita pulang saat itu kebetulan malam Jumat aku dan empat orang temanku lainnya menyadwalkan untuk nongkrong di warung itu sambil mendengarkan nightmare side sekitar jam 9 kami hadir ngobrol-ngobrol sampai akhirnya ketika mulai jam 10 aku meminta pemilik warung untuk menyalakan radio dan memutar frekuensinya di 105,9 FM untuk mendengarkan nightmare side sebenarnya ini bukan pertama kalinya di malam Jumat kami mendengarkan nightmare side bersama-sama di warung namun memang tidak rutin kebetulan saja saat itu aku ingat dan kami pun mendengarkan nightmare side cerita berjalan kami mendengarkannya sambil mabar dan pusering saat itu disela-sela kami mabar kami membahas sedikit demi sedikit cerita yang tadi disampaikan ya tanggapan dari teman-temanku berbeda-beda ada yang tertawa karena dia tidak takut ada yang serius menanggapinya sedangkan aku orang yang percaya tidak percaya sebenarnya di rumahku belum pernah ada kejadian apapun selama aku tinggal namun aku sering dengar cerita dari ayah dan ibu bahwa mereka yang tidak terlihat itu nyata tapi bagiku ketika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri ya masih dibilang aku tidak percaya malam pun semakin larut tiga cerita sudah kami dengarkan di nightmare side menuju jam 12 malam saat itu kebetulan mabar pusering kami lagi lagi oke sehingga kami memutuskan untuk lanjut mabar hingga tak terasa sudah hampir jam 1 pagi karena dirasa cukup kami pun memutuskan untuk pulang kami menggunakan sepeda motor masing-masing dan mulai berpisah pulang ke tempat kami saat itu aku melancarkan motorku tidak terlalu kencang biasa-biasa saja karena tidak terlalu jauh juga dan jalannya kebetulan menuju komplek rumahku lumayan jelek jadi harus berhati-hati berpasir dan berbatu sampai tiba-tiba ketika sedang lewat di tikungan aku melihat ada orang yang berjalan di seberangku seorang perempuan memakai jaket jeans dalaman merah dan memakai cahana jeans rambutnya panjang sebahu dan ketika ku lewat sedang berbelok kami sempat saling tatap dia tersenyum ke arahku aku pun mengangguk dan setelah berbelok ku putuskan untuk berhenti ku lihat ke belakang perempuan itu masih berjalan sendirian aku pun memanggil perempuan itu teh mau kemana dia pun menengok dan menjawab mau ke warung saat itu refleks aku menawarkan tumpangan mau diantar gak teh lumayan jauh loh kalau jalan kaki sendirian perempuan itu pun mengangguk mengiakan aku pun memutar balik motorku dan perempuan itu pun naik di boncengan motorku karena saat itu jalan seperti yang ku bilang tidak mulus aku tidak kencang-kencang mengemudikannya aku sempat bertanya rumahnya dimana dia menjawab rumah saya di bawah oh sama dong eh teteh ke warung mau beli apa mau beli kopi hitam oh saat itu tidak ada perasaan curiga atau apa tapi ya naluriku sebagai lelaki wajah perempuan ini lumayan cantik maksud hati jadi ingin berkenalan lebih jauh aku pun bertanya namanya siapa teh nama saya ramlan teteh namanya siapa nama saya indri aku bilang padanya selama aku tinggal disana sepertinya aku baru melihat teh indri padahal kalau rumahnya di bawah ya harusnya kan ketemu dia pun menjawab sebenarnya sudah lama tinggal disana tapi jarang keluar aku berniat berteman dengan perempuan itu dan aku bilang nanti kalau boleh tukeran nomor aja jadi kalau mau main atau nongkrong di warung ayo bareng-bareng begitu kataku dia pun mengiakan di depan kurang lebih sekitar 20 meter sudah terlihat warungnya ah itu warungnya sudah kelihatan semakin dekat dengan warung tiba-tiba tercium bau bangkai bau bangkai sangat menyengat bau banget sini aku pun berkata pada perempuan itu ini enak banget bau bangkai lalu perempuan itu berkata wajar ak bau bangkai saya kan udah mati dan ketika aku tengok ke belakang astaga yang duduk di jok belakangku kini wajahnya sudah berubah mukanya terlihat kurus seperti tengkorak dan penuh belatung dan tiba-tiba sosok itu tertawa sangat nyaring di telinga membuatku seketika memberhentikan motorku dan membanting motorku berlari langsung ke arah warung ketika ku tengok ke belakang terlihat sosok itu terbang melayang mengejarku gerakannya tidak beraturan sambil tertawa cekikikan dan dan aku saat itu terus berlari hingga menuju warung ketika sampai di warung tempatnya agak terang sosok itu hilang dari pandanganku mang eddy pemilik warung pun bertanya padaku kenapa dengan lantang ku bilang ada kuntilanak aku meminta mang eddy mengantarku mengambil motor saat itu kembali ke warung aku ceritakan sosok perempuan yang kulihat tadi bang eddy sepertinya mengenal sosok yang aku ceritakan itu dulu pernah terjadi sebuah kecelakaan di tikungan itu yang menewaskan seorang perempuan tabrakan itu cukup tragis dan korbannya memang warga yang tinggal di bawah memang kerap kali sosok itu terlihat sedang berjalan di dekat di dekat tikungan maka dari itu jarang ada orang yang berani lewat jalur itu ketika sudah lewat tengah malam dan mungkin apesnya aku aku melihat sosok itu dan bahkan aku coba untuk berkomunikasi dengannya harus aku biarkan saja mungkin kejadian ini tidak akan pernah terjadi padaku berkomunikasi terjah